Tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan penggeledahan di kompleks perumahan Bunga Tanjung Dusun Jeding, Kecamatan Junredo, Kota Batu, Jawa Timur pada Kamis pagi. Dan untuk mengetahui situasi terkini terkait penggeledahan rumah terduga teroris, kita telah terhubung dengan Bribda Rizki Adi Surya dari Jawa Timur. Bribda Rizki, apakah proses penggeledahan dan olah TKP masih berlangsung? Baik, Bribda Joyce dan juga Pemirsa dapat kami laporkan Densus 88 anti-teror Mabes Polri melakukan penggeledahan terduga teroris di Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo. Dan penggeledahan itu dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Juli sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia bergerak. Kemudian Polda Jawa Timur juga menurunkan personil diantaranya tim Laboratorium Forensik dan juga tim Jibom Satbrimog Polda Jawa Timur. Dan lebih lanjut, Kombes Pol Jirmanto, Kabit Umas Polda Jawa Timur juga mengatakan proses penyelidikan yang dilakukan oleh tim dari Kecamatan Junredo. Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo, Kecamatan Junredo ini merupakan rumah kontrakan. yang rencananya akan disewa selama 2 tahun dan sudah ditempati selama 1,5 tahun. Dan saat ini pengelidahan di rumah terduga teroris masih dilakukan penyelidikan oleh petugas gabungan dari Jensus 88 Anti-Terror, Mabes Polri, dan juga dibantu oleh Jibom Sabrimo Polizio Timur. Dan untuk teknis dan konstruksinya peristiwa itu akan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh tim Polizio Timur. Demikian Bribda Joyce yang dapat kami laporkan kembali setiap video. Terima kasih Bribda Rizky atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.